Halo semuanya, selamat datang di channel Tessun, apa kabar kalian semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini sendiri telah rilis pada tahun 2021 silam, yang dimana di dalam film ini menceritakan kisah seorang gadis cantik yang bernama Eva yang datang ke kota Manila dari desanya untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di kediaman seorang model. Karena parasnya yang cantik, kedatangan Eva pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Eva, Eva yang baru saja datang dari desa di ibu kota Manila dan langsung bekerja di salah satu rumah seorang model terkenal, di situ Eva langsung saja bekerja dan terlihat sedang membersihkan rumah tersebut. Sewaktu Eva akan keluar rumah, dia dikagetkan dengan suasana ramai di kompleks rumah tersebut, Dia melihat banyak sekali pembantu yang bekerja di area kompleks rumah itu. Dia juga melihat seorang pembantu cowok yang bernama Lauro. Lauro yang sedang membersihkan mobil majikannya langsung senyum-senyum sendiri di saat dia melirik dan melihat ke arah Eva yang menurutnya sangat cantik. Namun dia langsung ditegur dan dimarahi oleh majikannya. Di karenakan dia bangun kesiangan dan tidak becus dalam bekerja, malah terlihat sedang asyik melirik dan menggoda pembantu tetangga. Sementara itu di tempat lain, Victoria sedang melakukan sesi pemotretan bersama dua rekannya yang juga berprofesi sebagai seorang model. Dia melakukan pemotretan untuk sebuah produk dewasa yang telah bekerja sama dengannya. Di setelah sesi pemotretan yang sedang berlangsung, Victoria tiba-tiba berpamitan untuk pergi ke toilet. Dan kemudian dia pun segera pergi meninggalkan tempat pemotretan itu untuk pergi ke toilet. Sementara itu di belakang Victoria, melihat hal itu, Andrew seorang model cowok yang juga teman duetnya dalam pemotretan itu juga mengikutinya ke toilet untuk segera menggenjot tubuh bohaisi Victoria. Setelah sesampainya di toilet, Andrew segera melancarkan aksinya kepada tubuh bohaisi Victoria. Ketika sedang asyik bermantap-mantap, tiba-tiba seorang staff dari pemotretan tersebut datang mengganggu mereka, dengan mengatakan bahwa Victoria untuk segera berkemas, karena akan segera melanjutkan sesi pemotretannya lagi, dikarenakan cuacanya yang sudah mulai mendung. Malam harinya, Victoria yang masih penasaran dan tanggung akan gocekan dari Andrew kemudian mengajaknya untuk mampir ke rumahnya setelah pulang dari acara pemotretan. Eva yang melihat majikannya itu sudah pulang, segera menawarkan makan malam. Namun, dikarenakan Victoria yang sudah sangat ngebet banget dengan Andrew, dia hanya mengatakan bahwa mereka tidak begitu lapar, dan langsung tancap gas ke dalam kamar untuk kemudian langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap. Sementara itu, Eva yang merasa penasaran karena mendengar suara majikannya yang sedang bercocok tanam di dalam kamar, ia pun mencoba mendengarkan suara pertempuran itu dari balik pintu. Hal inilah yang membuat Eva yang masih polos itu menjadi kepanasan sendiri. Setelah Andrew sudah turun ke bawah, Eva langsung menawarinya sarapan. Namun Andrew langsung menolaknya dikarenakan perutnya yang masih merasa kenyang. Di saat Eva mengantarkan Andrew keluar dari rumah tersebut, Andrew bertanya kepada Eva yang masih muda tapi mau bekerja sebagai pembantu. Mendengar pertanyaan itu, Eva menjawab dengan tersenyum manis sambil mengatakan bahwa dia sudah putus sekolah, karena biaya, dia bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya di kampung. Mendengar hal itu lantas Andrew langsung menyemangati Eva agar senantiasa tetap tegar. Selepas mengantar Andrew sampai keluar gerbang rumah, Eva kemudian dipanggil oleh majikannya yaitu Victoria. Setelah masuk ke dalam kamar majikannya itu, Eva yang masih polos dibuat terkejut oleh kelakuan majikannya tersebut. Pasalnya saat itu tubuh Victoria tidak memakai sehelai benang pun. Dikarenakan ini adalah hal baru baginya melihat tubuh bulat orang lain secara langsung. Sehingga dia sedikit gugup melihat pemandangan itu. Victoria kemudian menanyakan apakah Andrew sudah pulang. Lalu Eva pun langsung menjawab sudah kepada majikannya itu. Kemudian sambil berjalan menuju kamar mandi, Victoria kembali bertanya kepada Eva, masakan apa yang sudah ia siapkan untuk sarapan pagi ini. Sambil bersembunyi di balik pintu kamar mandi, Eva pun mengatakan bahwa dia memasak sosis dan telur goreng untuk sarapan majikannya itu. Mendengar kata sosis, Victoria langsung tertawa sambil mengatakan bahwa dia sudah memakannya tadi malam bersama Andrew. Di mana yang dimaksud oleh Victoria itu adalah sosis rasa coklat milik Andrew. Kemudian pada malam harinya, di saat Eva akan keluar rumah, dia dikejutkan dengan kemunculan Lauro yang secara tiba-tiba. Lalu kemudian Lauro segera mengajak Eva untuk berkenalan. Eva hanya mengikuti ajakan Lauro tersebut tanpa menaruh kecurigaan. Dan anehnya, Lauro menceritakan kepada Eva bahwa suara gaduh di lantai atas kamar majikannya itu, sampai terdengar di kamarnya, sehingga membuat Lauro sange dan langsung melakukan senam lima jari. Belum lama dia bercerita, tiba-tiba si Lauro ini dipanggil majikannya, sehingga obrolan mereka berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Victoria sudah bersiap untuk pergi ke tempat kerjanya. Kemudian dia menyuruh Eva untuk segera membuka pintu gerbang rumahnya. Sambil keluar dari rumah, Victoria berpesan kepada Eva untuk tidak menunggunya pulang malam ini, dan juga dia menyuruh Eva untuk membereskan dan membersihkan kamarnya. Setelah majikannya pergi, Eva kemudian berbelanja sayuran yang kebetulan sedang lewat di depan rumah majikannya itu, Eva juga berkenalan dan ngobrol-ngobrol dengan para pembantu yang kebetulan sedang berbelanja sayuran di situ. Dan setelah itu, kemudian Eva pun kembali masuk ke dalam rumah sang majikan. Saat sudah berada di dalam kamar majikannya, Eva langsung membersihkan kamar tersebut. Ketika sedang asik merapikan tempat tidur, kaki Eva tidak sengaja menginjak sesuatu di lantai dekat tempat tidur, yang ternyata itu adalah bekas pengaman pria yang sudah terpakai. Kemudian Eva langsung membuangnya ke tempat sampah. Ketika Eva akan meninggalkan kamar tersebut, tidak sengaja dia melihat banyak alat pengaman pria yang disimpan di sana. Lalu sangking penasarannya, si Eva ini malah mengambil salah satu alat pengaman pria tersebut, dan memasukkan ke dalam saku bajunya, dia berpikir bahwa suatu saat nanti akan berguna untuknya. Di malam harinya, di saat Eva akan bersiap untuk memulai tidurnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara yang memanggil namanya dari luar, dan ternyata suara yang memanggilnya itu adalah suara Lauro. Lauro mengajak Eva untuk melihat-lihat langit yang indah di malam hari, dan di saat itulah terdengar suara orang yang sedang bermantap-mantap yang berasal dari lantai atas, tepatnya dari kamar Victoria, Eva dan Lauro yang mendengar hal tersebut menjadi salah tingkah, dan di saat itulah Lauro memberanikan diri untuk merangkul Eva sambil tangannya bermain di area gunung kembar si Eva, dan di saat Eva mulai menikmati permainan Lauro, tiba-tiba Eva tersadar dan menyuruh Lauro untuk segera keluar, karena Eva menganggap si Lauro ini sudah lancang terhadapnya. Namun setelah berada di kamarnya, si Eva ini malah membayangkan sedang dicangkul dan dimantap-mantap oleh si Lauro, dan pada akhirnya, si Eva ini malah bermain sendirian dengan menggunakan sayur terong yang dibelinya pagi tadi sambil memakaikan alat pengaman pria yang didapatkan dari kamar majikannya tadi. Di pagi harinya, terong yang dipakainya semalam malah dimasak untuk dijadikan sarapan pagi untuknya, lalu dia mendengar suara yang sedang memanggilnya dari atas, ternyata suara itu berasal dari Victoria sang majikan, dia juga menyuruh Eva untuk menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya, dan ketika Eva akan memasuki kamar majikannya, dia melihat seorang wanita yang baru keluar dari kamar mandi, Victoria pun kemudian memanggil dan langsung mengajak wanita tersebut untuk naik ke tempat tidur, dan kemudian mereka berdua pun langsung bermantap-mantap, waduh, jeruk makan jeruk dong. Kejadian itu pun membuat si Eva ini merasa kebingungan dan panas sendiri. Di pagi harinya, Victoria mulai melirik-lirik ke arah bohai pembantunya itu di saat Eva sedang mengantarkan minuman ke dalam kamarnya. Sementara itu setelah Eva berada di dapur, suara Lauro memanggil dari halaman rumah majikannya itu. Kemudian Eva keluar untuk menemui Lauro. Dia bertanya kepada Lauro apa yang sedang ia lakukan di rumah majikannya itu. Lauro pun menjawab bahwa dia ingin meminta maaf atas kejadian malam itu. Saat sedang asyik mengobrol tiba-tiba Victoria memanggil Eva untuk membukakan pintu gerbang untuknya, karena dia akan pergi bersama teman wanitanya. Di malam harinya Lauro kembali datang menemui Eva. Namun kali ini Eva sudah tidak marah lagi. Eva mulai merasa nyaman bersama Lauro, saat mereka sedang asyik bercerita. Tiba-tiba Victoria pulang yang entah habis pergi dari mana. Melihat hal itu Eva segera menyuruh Lauro untuk segera pergi. Kemudian Victoria menyuruh Eva mengunci pintu dan segera pergi tidur. Pagi harinya, saat Victoria sedang sarapan, dia kembali melirik-lirik bohai pembantunya itu. Eva yang merasa diperhatikan mulai merasa gugup dan salah tingkah. Hingga sampai Victoria sudah pergi dia masih saja merasa gugup dan akhirnya tanpa sengaja dia menjatuhkan bikai foto milik majikannya tersebut. Pada malam harinya, ketika Eva hendak pergi untuk menghirup udara segar di luar kamarnya, dia terkejut melihat Lauro yang ternyata sudah menunggu di depan pintu luar kamarnya. Kemudian Lauro memberikan setangkai bunga kepada Eva. Lauro kemudian menyatakan cinta kepada Eva. Melihat kegigihan dan keseriusan Lauro kepadanya, Eva akhirnya menerima cinta dari Lauro. Dan ketika mereka sedang asik bermesraan, kembali terdengar suara majikan Eva yang sedang bermantap-mantap dengan teman wanitanya. Mendengar hal itu mereka berdua pun menjadi sange. Lalu, Eva kemudian mengajak Lauro untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, mereka langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap. Akhirnya di malam itu juga, Lauro bisa menikmati serabi lempit alias apem-tembem milik Eva yang selama ini dia impikan. Namun setelah mereka selesai melakukan permantapan, si Eva ini malah menyesal. Karena beranggapan dia akan mendapat masalah akan hal tersebut. Padahal dia sendiri juga menikmati saat mereka bermantap-mantap tadi. Keesokan harinya, si Eva ini melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Saat dia membersihkan kamar Victoria, dia mulai membayangkan dengan hal-hal yang aneh saat dia tidur di kasur majikannya tersebut. Eva mulai berfantasi dan membayangkan bahwa saat ini dia sedang bermantap-mantap dengan majikannya itu. Dia juga tasungkan untuk mandi di kamar mandi milik majikannya. Tak lama kemudian, Victoria pun datang. Dia segera mencari sambil memanggil Eva. Namun tidak ada jawaban. Saat masuk ke dalam kamarnya, Victoria terkejut mendapati kasurnya dalam keadaan berantakan. Kemudian dia mendengar suara orang mandi yang berasal dari kamar mandinya. Dia kaget saat melihat Eva basah kuyuk di dalam kamar mandinya. Namun, bukannya marah karena Eva telah lancang memakai kamar mandinya. Justru Victoria memberikan pakaian hangat untuk mengganti baju Eva yang basah kuyuk. Setelah Eva berganti pakaian, Victoria pun menjadi sange melihat kebohayan pembantunya itu. Kemudian Victoria mengajak Eva untuk bermantap-mantap mendengar ajakan itu. Awalnya Eva menolaknya. Namun karena terbawa suasana, pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantap. Waduh, makin aneh saja nih majikan. Jeruk makan jeruk dong. Setelah bermantap-mantap, Eva yang frustasi pun segera mencari Lauro. Setelah bertemu dengan Lauro, dia pun mengatakan bahwa nanti malam dia menunggunya untuk datang ke kamarnya. Eva akan mengajak Lauro untuk bermantap-mantap nanti malam. Lauro yang merasa bingung atas ajakan Eva hanya bisa diam sambil berdiri mematung. Namun sebagai cowok normal, tentu saja dia tidak akan bisa menolak atas ajakan Eva tersebut. Di malam harinya, Lauro kemudian datang ke kamar Eva yang ternyata Eva sudah menunggunya. Dan tanpa rasa takut lagi dengan majikannya yang sedang ada di rumah, Eva pun langsung mengajak Lauro untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan begitu panasnya. Saking semangatnya, suara si Eva ini sampai terdengar oleh Victoria, sehingga membuat Victoria menguping di luar kamar si Eva. Kemudian di pagi harinya, ketika Eva sedang sibuk di dapur, Victoria memanggil dan menyuruhnya untuk segera ke kamarnya. Namun sepertinya si Eva ini merasa enggan untuk mendatangi majikannya itu. Sehingga membuat Victoria keluar kamar menghampiri Eva dan menyuruhnya untuk segera ke kamarnya. Di dalam kamar, Victoria langsung mengajak pembantunya itu untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Namun kali ini sepertinya si Eva ini juga menikmati permainan yang diberikan oleh majikannya itu. Sehingga terjadilah adegan yang akan membuat kalian berkeringat bro. Hahaha, kacau-kacau. Malam itu Eva kembali mengajak Lauro untuk bercocok tanam lagi. Namun kali ini mereka tidak akan main berdua, melainkan bertiga bersama Victoria sang majikan. Lauro yang mengetahui hal tersebut tentu saja dibuat senang bukan main. Karena selain akan menikmati serabi lempit milik Eva, dia juga akan bisa merasakan apem-tembem milik majikan si Eva itu. Namun di saat Eva dan Victoria sedang asyik bermain di hadapan Lauro, hal itu membuat Lauro tidak tahan dengan apa yang dia lihat. Dia kemudian pergi sambil berpesan kepada Eva, agar dia tidak melakukan permantapan dengan wanita lagi. Mendengar hal itu, si Victoria ini malah meledek Eva saat Lauro sudah pergi. Kemudian Eva tersadar bahwa dia begitu mencintai Lauro. Lalu dia segera mengejar Lauro dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Victoria yang melihat ketulusan cinta Eva kepada Lauro, kemudian menjadikan pembantunya itu seperti temannya sendiri, dan merestui hubungan antara mereka berdua, tanpa harus bersembunyi-sembunyi lagi di belakangnya saat bertemu. Kemudian Victoria mengajak Eva untuk pergi berlibur di sebuah pantai, dan dia juga menyuruh Lauro untuk ikut pergi bersama mereka. Setelah Eva dan Lauro bertemu, Victoria pun pamit pergi dan berpesan kepada mereka agar tidak mencari ataupun menunggunya. Kemudian Eva dan Lauro pun berlalu menuju tepi pantai dengan perasaan yang bahagia, dan setelah itu, film pun berakhir.